Pemirsa Deputi 1 Kepala Staff Kepresidenan Febri Kalvin Tetelepta menyatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor batu bara adalah upaya gotong royong nasional dalam menghadapi krisis energi global. Kebijakan itu merupakan perwujudan amanah konstitusi, yaitu Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di awal Januari 2022, pemerintah membuat sebuah kebijakan, yakni pelarangan ekspor batu bara mulai 1-31 Januari 2022, guna menjamin ketersediaan batu bara untuk membangkit listrik dalam negeri. Kebijakan ini merupakan sikap keputusan dari Presiden Joko Widodo ketika berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal tersebut diungkapkan Deputi 1 Kepala Staff Kepresidenan Febri Kalvin Tetelepta dalam rilis yang diterima antara Kamis 6 Januari 2022. Ia menyebut, ada dua yang mendasari kebijakan ini, yakni Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Domestic Market Obligation Batu Bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2001 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Di sini kita melihat bahwa DMO Batu Bara sendiri itu adalah maksudnya adalah bagaimana semua komponen bangsa bergotong royong bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap krisis energi secara internasional, secara global. Oleh sebab itu, pemerintah memastikan bahwa listrik kita, kemakmuran rakyat kita di tingkat perstrik listrik ini tidak boleh sampai rakyat itu dirugikan. Menurut Deputi 1 KSP, pelarangan ekspor batu bara ini bukan hanya sekedar melarang, tapi ada aspek gotong royong untuk semua komponen bangsa, baik pengusaha, PLN, pemerintah maupun rakyat untuk menanggulangi krisis energi saat ini. Terima kasih telah menonton!